oke guys balik lagi sama gua disini kali ini gua mau ke kantor sekalian anterin andai sepupu gua karena searah gua anterin ke kampus kampusnya itu kampus gua dulu oke jadi kali ini gua mau ngebahas kenapa gua ambil R25 dan kenapa gua ambilnya second pertama gua bahas dulu kenapa gua ambil second kali ya baru atau second kalau gua kemarin pertimbangannya gini kalau misalnya gua ambil baru pertama ada dua hal yang bikin gua ngambil R25 baru pertama harganya harganya kalau baru kan masih sekitar 50-an yang ABS bahkan 60-an kalau nggak salah ya sedangkan kalau yang second lo bisa dapat harga dari 38 start dari 37 ada malah 37 itu kalau nggak salah yang warna-warna merah gitu-gitu itu bisa dapat sampai kisaran harga 42 tergantung kondisi dan tahun sih biasanya ya nah selisih harga itu gua nggak ambil yang baru jadi gue ambil second gua mending sisa selisihnya itu gua pakai part-part modif atau upgrade-upgrade apa segala macam gitu yang kedua alasan kedua kenapa gua ambil R25 baru karena R25 ini kan modelnya udah lama nih belum-belum facelift facelift gitu-gitu maksudnya model udah lama enggak belum facelift sampai sekarang gua takutnya ambil baru tahun depan ternyata muncul model baru ya kan sakit hati kalau misalnya gue ambil second misalnya tahun depan keluar baru kan gua masih bisa pakai yang ini dua tahun lah misalnya terus gua jual gua upgrade ke yang baru misalnya kayak gitu itu sih pertimbangan gua kenapa gua ngambil baru dan kenapa gua ambilnya second terus kemarin gua punya pilihan nih gua ambil R15 yang baru atau gua ambil R25 second karena tinggal nambah dikit doang gua dapat R25 ya aku penasaran sih sebenernya sama R15 yang baru itu apa banyak fitur-fitur yang bahkan enggak ada di R25 contohnya Hazard ya tapi enggak terlalu penting sih terus apa namanya fitur apa tuh buat koplingnya lah itu gua enggak tahu apa terus suspension nya upset down ya which is enggak terlalu penting juga sih buat gua ya tinggal nambah dikit lo dapat motor 250 terus R15 sekarang kayaknya udah banyak banget yang pakai kayak alai-alai itu udah pakai-pakai itu kayak motor lo sama dengan orang lain kan males banget gua nggak suka motor gua itu sama dengan pasaran gitu loh sama dengan banyak orang makanya begitu gua lihat second ada yang model tektri ini R25 gua ambil gua nggak pikir panjang langsung gua telepon dealernya tanya berapa gua dateng gua bayar kayak kenapa gua ambil tektri karena itu tadi gua nggak suka sama dengan orang lain lo pakai biru tiba-tiba di samping lo di lampu merah sampingan biru kan kan kurang enak kalau buat gua pribadi sih gitu ya sebenernya gua cari R25 gray tapi itu susah banget entah kenapa gua nggak pernah dapet begitu dapet harganya mahal cuy 47 gitu nambah dikit dapat baru terus ada yang itu murah sekitar 42 42 setengah gua pas gua telat lihat banget sih pas gua tanya udah dibuk orang ya udah mungkin gua emang jodohnya sama si ini Oh ya motor ini gua namain hahaha gua namain si Via VIA karena kalau waktu itu gua udah nyiapin nama buat kalau misalnya gua ambil R15 gua namain Fitri hahaha karena dia Fitri V3 namain Fi TRI nggak jadi namain ini aja via kenapa via karena R15 kan VVA tuh gua nggak tahu ini R25 tuh udah VVA atau belum kayaknya belum deh ya karena nggak VVA VVA aja via hahaha ya kalau beli motor second itu dapet banyak bonus sih dengan harga yang bawah tapi lo dapet part-part yang udah lo nggak perlu beli lagi misalnya kalau gua dapet kenapot ya tapi di KW sih gue tetap harus beli lagi terus gua dapet frame slider ya tapi murahan sih gua beli lagi juga spion spion depan udah spion tempel apalagi ya itu doang sih gua dapet ya kalau beruntung ya dapet yang bagus-bagus partnya gue kayaknya harus ganti kopling nih gua nggak enak banget koplingnya agak berat kemarin gua tanya ada yang aku satu ya itu kayaknya bagus deh harganya 2,7 sekian Oke minggu depan sekalian gua upgrade upgrade kenapot sama kopling deh kalau ada duit sisa macet selalu disini macet udah mulai agak biasa dengan motor ini hahaha udah bisa nyempil-nyempil dikit-dikit tapi yang masih gua belum biasa adalah posisi kaki masih bahas napak itu kaki gua kepentok-pentok mulu tulang kering gua ini biru-biru nih pas gua jalan dorong-dorong dorong dorong-dorong kepentok-kepentok nah gua dilihat yang polisi kayaknya karena gua nggak ada plat nomor gua belum pasang ya ampun susah banget nyari baut itu gua tiap nanya ke bengkel modif gitu ada baut buat depan apa baut windshield yang panjang nggak buat pasang ini enggak ada enggak ada gimana dong Aduh 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 wah sekarang ada snacknya gitu jadi lo sambil nunggu lo bisa beli men wali juga ya khusus V power khusus V power khusus V power tuh nggak bisa ya V power ya ya udahlah oh bisa hai 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 Aduh Aduh Dorong-dorong-dorong Selamat pagi mas yang V power isi 100 ya Dung-dung, oke Nah, ngeri jatuh Oh ngeri jatuh Sebenernya ini masih banyak sih, tadi masih 2 bar Tapi cobalah, bisa isi penuh aja, gue mau lihat berapa kalau isi penuh Berapa nih? Ya? R25? R25? Iya R25 ya? Iya Jadi sekarang kayaknya kalau diesel tuh udah gak boleh, lo kalau ngisi bensin duduk Udah peraturannya, sebenernya benar juga sih Kalau misalnya penumplek, terus kenapa-kenapa kan lo kebakar Ternyata masih penuh Gak sampai 100 Oke Murah ternyata Kok kira bakal cepek lebih gitu Oke, kita jalan Jadi, kalau sekarang isi bensin itu Kalau sekarang isi bensin, lo gak boleh sambil duduk Karena dulu setau gue sih, lo sambil duduk gak apa-apa ya Apa gue katero ya, ketinggalan info ya Jadi ya itu sih Demi keselamatan lo juga Sebenernya benar juga sih, tadi gue cuma ngepes doang Sebenernya kan awalnya gue pertama kali ngisi bensin tuh gue disuruh turun juga Karena ya udah SOP-nya kan Demi keamanan Nah itu tadi gue cek juga apakah cuma di sel yang di mampang atau di semua sel Ternyata di semua sel kayak gitu Elah berusik banget Nah ternyata di semua sel kayak gitu jadinya Tapi menurut gue bener sih Misalnya kalau lo sambil duduk Tumplek atau kejadian Misalnya amit-amit kejadian apa Terus kebakar Kan lo gak safe kan Kalau lo turun kan lo bisa tinggal cabut Lari Amit-amit terjadi sesuatu Tapi gue gak tau deh Kalau misalnya mogi-mogi yang 2600cc Yang suara mesinnya lebih gede dari knapot Mungkin boleh kali Karena motor 2,5 kan sekarang udah banjir banget nih Udah banyak banget yang punya Jadi kayak hal biasa Terus lo dianggap sama kayak bebek lo masih turun Gue gak tau Mungkin kalau kalian Wuh set Mungkin kalau kalian ada yang tau tentang peraturan ini Mungkin bisa share-share komen-komen di bawah Karena jujur gue masih Pertama kali gue naik motor 2,5 kan soalnya Jadi banyak yang gue mesti pelajari Oh iya dan Gue tiap abis jalan ya Jalan Pokoknya jalan pake motor ini Agak jauh Itu kan mesinnya panas ya Terus tiap gue matiin pake kill switch Kan injeksinnya masih nyala tuh Itu suaranya kayak kenceng banget Kayak hair dryer settingan low gitu loh Kayak bunyi kipas Kipas sih tempatnya Jadi gue tanya ke forum di kaskus Gue tanya di anak-anak kaskus Pemilik R25 Katanya itu kipasnya wajar Kalau misalnya bunyi agak kenceng Nah Legah sih kalau ada yang bilang aman kan Katanya juga Yang komen ini yang kasih tau ini Punya dia kan R25 tahun 2014 Nah kipasnya Temennya dia Yang R25 punya temennya dia Itu yang tahun 2015 Emang lebih kenceng dari punya dia Bunyi fannya Dan kebetulan punya gue kan tahun 2015 Mungkin sama kayak gitu ya Soalnya gue udah tanya di dua bengkel Di bengkel resmi Yamaha Katanya aman Gue sempatnya kemarin gue sempat ganti air radiator kan Gue cek bilang Bang ini radiatornya Filternya segala macam Aman kan Masih bagus ya Soalnya panas gitu Jalan deket doang Panas terus bunyi Kipas atau injectionnya itu Bunyi agak kenceng Atau mungkin karena gue perlu Pertama kali naik ke dua setengah Jadi gue kan gak tau ya Jadi gue agak parno aja Pokoknya semua yang bunyi kenceng Entah itu komputer Atau motor Gue agak parno sebenernya Tapi setelah kemarin Gue cek di bengkel Yamaha Dikasih hasil tes diagnosanya Pake komputer Aman Semua masih wajar Suhunya masih wajar Kelistrikan aman Nah gue cek di tempat gue ganti Pasang immobilizer Katanya masih bagus juga semuanya Gitu Jadi ya Kita nikmatin aja lah Semoga gak kenapa-kenapa Banyakin doa Tapi yang masalah sekarang adalah Settingan gasnya ini sih Settingan anginnya kayaknya Jadi kalo gue tutup gas Dia Punyinya gitu Gak stabil kayak waktu pertama kali gue bawa Jadi setelah gue Apa namanya Setelah gue service kan diatur tuh anginnya Anginnya diatur Nah itu anginnya kayaknya terlalu rendah deh Jadi dia berebet-berebet gitu Kayak Gak Gak stabil Gak stabil Kalau rendah deh Jadi dia hampir-hampir mati gitu kayaknya Koplingnya juga diatur jauh Padahal pas gue ambil pertama tuh koplingnya enak Setengah Kayak settingan MX gue dulu Jadi dia cepet Lepas aja langsung menarik Minggu depan gue abis Ganti kena apot Gue bawa ke bengkel resmi lagi Mau atur angin Sama atur kopling nih Jadi motor gue warna hitam ini Kalau taruh di garasi semalam aja Langsung debuan Kelihatan banget debunya Aduh Maka sekarang gue sarungin terus nih Belum gue cuci lagi sih Gue masih nyari tempat cuci yang bagus Iya Jadi kampusnya ini arah radio dalem Terus gue kantornya di Sentraya Jadi ya searah lah Terus kalian gue anterin daripada adik gue naik gojek kan Buang-buang duit Oke Kita sudah ngantar Kita harus balik lagi Moternya repot Aduh Gila Wah gila Kheos Gila itu para Mogi-mogi Yang melanggar Yang arogan Kenapa mogi dikatain arogan ya Aku petar balik aja deh Aduh bisa gak nih Waduh Aduh Udah ulur saja deh Orang-orang kayak gitu tuh ntar kalo di klakson marah Padahal dia ini salah Mental orang Indonesia kalo salah tuh gak malu gitu loh Malah nyolot Gak semua orang Indonesia sih Maksudnya orang-orang yang kayak gitu lah Kaum apa lah Selalu deh Bilangnya apa Suka-suka mereka Ya segitanya kita sampai di kantor Gue sebenernya agak Gak suka sih kalo jalanan gede Terus gak ada marka jalan Jadi kita gak tau tuh Kita tuh udah di tengah Atau udah di Masih di kiri Kan gak tau Aduh Aduh bapak lo Bawa anak kecil loh Gila 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 Tengah gitu loh Men Lo kayak nganter anak lo Untuk cepet Kecelakaan gitu Gue aja kalo bonceng orang ya Gue tuh takut banget kalo misalnya lawan Arus Lawan lampu merah Gue ngeri gue Karena nyawa orang tuh di tangan lo Di tangan dan kaki Karena kaki lo buat ngerem Jadi gue kalo antara adik gue tuh Gue Gak berani gue kebut-kebutan Kalo sendiri gue agak berani lah Misalnya mau speeding Mau take over Gue kalo antara adik gue Bonceng nyongkap gue Gue gak berani gue nyalip-nyalip Terlalu kenceng gitu Karena kalo lo sayang orang Lo bawanya gak kayak gitu men Hati-hati Gitu Hati lampu merah Eh lampu merah Peraturan Lalu lintas Pesen belum hijau deh Aduh Bahaya banget Cuk Karena Karena mereka mikir kosong kan Kosong lah Jalan aja gitu Terus yang sebelah juga Mikir kayak gitu Karena orang tuh gak mau nunggu semenit Untuk Untuk apa namanya Untuk Selamat Untuk Aman Ini bisa enak Dengkul aja Jadi kalo Udah ketabrak Baru Nyalain orang Oke guys Karena udah mau sampe Mungkin vlog kali ini Sampai disini dulu Dari bahas Kenapa gue beli motor ini Kenapa gue beli second Sampai ngelantur soal Masalah Kelaturan lalu lintas Keesok suci Terima kasih udah nonton Jangan lupa like Di subscribe Juga komen Komen juga boleh Kalau misalnya kalian ada kritik Atau saran Atau pertanyaan Atau apapun Komen aja di bawah Like kalau kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Tapi jangan di dislike dong Kasihan Follow juga instagram gue Tadi ada di bagian depan Nanti kita ketemu Di video-video selanjutnya Thank you guys for watching And see you next time Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa